D.B. Kempot D.B. Kempot, ya, masih ingat dengan penyanyi yang satu ini? Mungkin selama ini kamu merasa bahwa D.B. Kempot sudah jarang sekali terdengar taringnya, dia sudah jarang muncul di TV untuk menghibur kita sebagai penggemarnya. Namun lama tak kelihatan, namun baru-baru ini namanya mendadak viral dan menjadi trending topik di Twitter. Banyak netizen yang membicarakannya dan memuji nama D.B. Kempot, bahkan sampai ada yang menyebut D.B. Kempot sebagai Godfather of Broken Heart. Semua itu bermula ketika D.B. Kempot hadir di sebuah acara di Solo yang diadakan minggu, tanggal 9 Juni tahun 2019 malam dan D.B. Kempot tampil di atas panggung dalam acara tersebut. Penggemar pun tak ragu untuk memuji penampilan D.B. Kempot karena berhasil membius penonton. Satu hal yang membuat netizen kagum adalah, D.B. Kempot mampu membawakan lagu sedih, namun tak membuat penonton meneteskan air mata. Justru membuat penonton bisa menikmati kesedihan itu. Satu hal menarik yang diungkapkan salah satu netizen di Twitter adalah yang menyebut D.B. Kempot dari semesta lain, yang takkan pernah tertandingi sekalipun oleh Robbie Williams, Frank Sinatra dan Nat Kingkole. Di dunia ini, tak ada yang bisa menandingi D.B. Kempot. Robbie Williams, Frank Sinatra, Nat Kingkole, semuanya tak bisa. Sebab D.B. Kempot adalah semesta yang lain, kata akun Ed Agus Magelangan di Twitter, seperti yang dilansir media online, tanggal 11 Juni tahun 2019. Netizen tidak hanya menjuluki D.B. Kempot dengan Godfather of Broken Heart, namun juga menjulukinya dengan sebutan Bapak Loro Ati Nasional, Bapak Patah Hati Indonesia, hingga Lod Didi. Namun netizen dengan akun Ed Agus Magelangan tampaknya kurang setuju dengan julukan Godfather of Broken Heart. Sebab menurutnya, justru D.B. Kempot sendirilah yang Broken Heart. Tanpa julukan tersebut, D.B. Kempot sudah menjadi seseorang yang patah. Dan ya, sebutan Godfather of Broken Heart ini kurang tepat, sebab D.B. Kempot adalah Broken Heart itu sendiri. Lanjut Ed Agus Magelangan. Terima kasih telah menonton!